Nah teman-teman kalau mau yang murah bisa pakai yang alternatif yang seperti saya bilang tadi harganya murah original ya awet insyaallah Nah kalau pakai punya CBR asli kan harganya 650an ya mahal teman-teman Nah disini ada ciri-ciri pertama yang bisa kita kenali ya teman-teman jadi kalau mentarkan motor kita nggak ngecas Nah ciri-ciri pertamanya kita coba cabut soketnya kalau sudah gosong seperti ini Ini sudah ciri-ciri pertama ya biasanya dia bikin nggak ngecas Nah jadi itu yang pasti ada yang rusak teman-teman kalau sudah gosong seperti ini Nah ini soket yang menuju ke sepul ya Nah ini sudah disambung-sambung semua bekasnya karena gosong itu Nah jadi tadi sudah saya cek dengan menggunakan multitester ini Disini tegangannya normal untuk pengisiannya sekitar 14, ya 14, sampai 13 sih 13, 14, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rafindra Hermawan Nah di video kali ini saya kedatangan motor Honda CBR 150 ini tahun 2014 ini teman-teman Ini CBR All ya nah ini disini berkendala ini aki baru tapi langsung satu hari nggak nyampe Udah ngedrop teman-teman jadi tekor akinya aki tekor-tekor terus Nah ini disini sudah di cek tadi menggunakan ini tester ini Tadi disini keluarin angka 13, 14 ya untuk pengisiannya Kalau itu sih sepertinya normal tapi ya Tapi kalau untuk CBR ini sering banget ya teman-teman Pengisiannya diukur normal tapi aki tetap tekor Nah kalian jangan buru-buru ganti ponis keyprop atau apa sebaiknya di cek dulu Nah guys sebelum videonya kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Bagikan agar channel ini bisa terus berkembang Nah ini saya mau cek di bagian spool teman-teman Ini soalnya kalau untuk CBR ini sering banget ya CBR All ini penyakitnya di spool Jadi maka kalian jangan buru-buru misalkan pengisiannya nggak ngisi Langsung ganti keyprop, jangan Sebaiknya di cek bagian spoolnya dulu Kalau keypropnya jarang Tapi kalau keypropnya udah jebol dipaksa terus biasanya keyprop juga jebol Biasanya sampai lonyot teman-teman Sampai gosong si keypropnya itu Nah ini saya buka Ini agak sulit ya teman-teman Untuk buka tahanan mesinnya ini Ini bootnya macet Biasanya saya gerenda Saya potong ya Nanti ini kayaknya dihusain Nggak usah dipotong Jadi asalnya Paling kita agak geser aja Nah saya disini nggak mau berlama-lama ya Saya menjelaskan yang penting saya Mengasih tahu intinya saja ya teman-teman Jadi apa yang rusak Dan apa yang harus benerin Nah disini saya langsung aja to the point Jadi disini saya membuka spoolnya Soalnya keseringan CBR ini Spoolnya gosong Jadi kaki baru Dia tekor Dia modelnya di pengisian ya Naik ngisi 14V sampai 15V Cuma dia arusnya itu ngebalik teman-teman Ini ngonslet gitu ya Jadi akinya itu tekor Walaupun aki baru Dia tekor Nah sebaiknya di cek Di bagian sini dulu Kalau misalkan Di soket spoolnya itu udah gosong Itu ciri-ciri teman-teman Kalau spoolnya itu biasanya gosong Nah jadi kalau soket Soket spoolnya itu udah Kelihatan hitam Ada gosong-gosongnya Biasanya spoolnya juga Dikit gosong teman-teman Nah ini saya coba Buka ini agak susah banget teman-teman Soalnya Macet nih Saya pukul-pukul Mudah-mudahan kena Gak usah dipotong juga Mudah-mudahan kena Nah ini teman-teman Ini sudah terbuka ya Nah jadi disini permasalahnya Yang seperti saya perkirakan Pasti spoolnya jebol Ini gak dibuka tadi Agak dilebarin aja Gak dipantai kebelah sini Nah ini spoolnya Penampakannya seperti ini Ini sudah gosong Nih bisa dilihat Tuh Nah ini Gosong ya Tuh Ini gosong Nah ini jadi spool ini Ngonslet Jadi kita waktu jalan Itu bukanya ngisi Malah ngabisin Setrum dari aki Gitu Kalau aki nya mati Biasanya motor ini juga gak hidup Berebet ya Kalau spool ini konslet Ini kalau gak dibenerin Ya biasanya Kiprok juga akan jebol Soalnya Over Ya Pengecasannya dia over Jadi Kiprok itu panas Biasanya ngelonyot Nah ini ciri-cirinya disini Kalian bisa Sebelum kalian bongkar Kalian bisa cek disini Nah ini soketnya Kalau soketnya gosong Biasanya motor ini Spoolnya juga gosong Nih Udah gosong hitam-hitam seperti ini Berarti motor ini biasanya Spoolnya juga gosong Makanya kalian coba cek dulu Kalau misalkan pengisiannya gak Gak bener Nah coba cek Di soketnya ini gosong atau enggak Nah ini gosong ini Biasanya gara-gara Soketnya itu gak Gak kenceng ya teman-teman Jadi ada selah Dari Sekunnya itu Jadi api itu Mercik gitu ya Nah ini kiproknya Udah dibuka Tadi jebol juga teman-teman Nih Sampai meletuk gini ya Tuh Jadi kita Mau gak mau harus ganti Spool ini Nah Spoolnya kita harus ganti Nah untuk Spoolnya ini sendiri Ini harganya Lumayan ya teman-teman Ini harganya sekitar 600 ribu Ya Kurang lebihnya 600 ribu Kalau di tempat saya itu 630 Sudah sama masang Nah ini untuk kiproknya juga Harga kalau yang asli Sekitar 400 ribuan Nah ini Ini kalau Teman-teman Budgetnya Kurang Nah jadi ini Bisa diakalin ya teman-teman Spoolnya Jadi gak usah Ngeluarin duit 600 ribu Gitu Nah ini mau Saya buka dulu Nanti saya mau Konfirmasi sama Pemiliknya Dia mau Diganti baru Dengan yang asli Atau mau Diakalin gitu ya Diakalin bisa ya Masih bisa Atau mau dicariin Alternatif yang lebih murah Tapi Gak imitasi ya Kalau imitasi Biasanya kalau motor-motor Seperti ini Gak kuat Kalau kata saya Mendingan pakai yang asli aja Nah ini yang lama Saya lepas Mau saya ganti Tadi sudah Konfirmasi sama Pemiliknya Katanya suruh diganti Dengan yang Ori saja Nah jadi Tadi sudah deal Harganya 630 Sama masang ya Yang Ori ya teman-teman Nah ini kalau teman-teman Budgetnya Kurang Bisa alternatif Dia bisa Ada persamaan ini Ini persamaannya dengan Honda Versia ya teman-teman Ini gulungannya Jumlahnya sama Terus besarnya juga Sama cuma Beda di lobang dudukannya ini Agak tipis dia Kalau punya Versia Jadi paling kalian Akalin dengan diganjel Bautnya Tapi bisa Saya sudah pernah Pakai 3 kali Alhamdulillah Sampai sekarang Masih aman Masih dipakai motornya Sudah langganan saya Dulu Pernah masang Nah ini saya proses Pemasangan spool yang baru Nah atau bisa Dengan digulung ulang ya Atau Dibawa ke tukang gulung Yang bisa gulung Nah itu sekitar harganya Juga 300an Kalau Versia juga Disini harganya 350an teman-teman Yang Ori Kalian tinggal Pilih yang mana Mau diganti dengan yang Versia Atau mau digulung ulang Itu alternatif Kalau gak mau pakai yang Ori CBR Harga 650an Ya itu alternatif Mau bisa digulung Atau dengan Punya Versia Kalau menurut saya Daripada kalian Gulung ulang Mending kalian ganti Pakai punya Honda Versia Saja teman-teman Jadi saya sudah Membuktikan Itu awet ya Saya juga sudah pernah Gulung Dia cuma bertahan Sekitar 3 bulan Yang pertama Saya pernah gulung 2 kali Yang pertama Cuma 3 bulan bertahan Yang kedua 6 bulan ya Kurang lebihnya 7 bulan itu Sudah gosong Nah jadi Setelah itu Saya ganti dengan Verja Sampai sekarang Alhamdulillah aman ya teman-teman Itu untuk alternatif Daripada kalian Keluar harga Rp600.000 Sepulnya sudah Terpasang semua Sekarang tinggal Kita pasang Kita engkol Ini posisi Akinya Gak kuat Sater ya teman-teman Sudah ngedrop ya Kita coba hidupin Kita geber-geber aja Sebentar Insya Allah Kalau sepulnya normal Pasti dia Sudah mau ngisi Mau Sater lagi ya Kita geber-geber aja Sebentar aja Bitar 2 menitan Atau 5 menitan Kita panasin Seperti ini Kita geber-geber Biar dia Agak ngisi ya teman-teman Ini posisi Kiprok sudah diganti Pakai Yang KW Kalau sepul tadi Pakai yang asli ya teman-teman Karena yang asli Kiproknya gak ada Jadi kita pakai yang KW aja Ini coba kita Sater Nah ini sudah Mau ngangkat Sater ya Kalau udah aman Nah ini coba lagi Nah ini udah mau Teman-teman Nah oke Mungkin sampai sini saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh presentat Sopst Kiprok Kip settlement demam Mungkin Pakai Kiprok Kip prove Kiprok Kip countryside